Selamat sore, Btani Porong Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai Jakabah yang terkontaminasi di Paputi. Tentu kawan-kawan sudah familiar dengan kehebatan Jakabah. Jakabah ini sampai luar negeri. Bahkan negara Amerika Tengah, yaitu negara Costa Rica, sudah memakai Jakabah ini untuk tanaman mereka. Bahkan testimoni mereka bahwa Jakabah dapat menimbulkan tanaman dan bisa membuahkan tanaman di luar musim. Ini adalah stok Jakabah saya, dan masih banyak lagi. Sementara untuk yang ini, ini adalah bakteri BSB. Atau fotosintesis bakteria. Yang ini, yang merah ini, ini adalah BSB Super Jakabah. Yaitu BSB yang terbuat dari media Jakabah dijadikan pupuk daun atau bakteri BSB. Jakabah ini terkenal dengan spektanya yang sangat tinggi, terutama kandungan nitrogen atau N yang sangat over. Sementara untuk kandungan pospor, terbilang sedang. Dan untuk kalium, sedang tapi condong kurang. Selain kehebatan Jakabah, tentu ketika membuat Jakabah, kita mengalami masalah. Seperti contohnya, Jakabah yang akan kita bahas ini adalah Jakabah yang terkontaminasi HIPA PUTI. Dasar beberapa pengalaman saya, setelah saya coba dengan cara ini, ternyata berhasil. Oke, mari kita praktekkan cara mengatasi Jakabah yang terkontaminasi HIPA PUTI. Oke, langsung saja kita ikuti videonya. Inilah Jakabah yang terkontaminasi HIPA PUTI. Jakabah ini terbuat dari kulit pisang, kulit rambutan, biji rambutan, kulit pepaya dan buah pisang, buah rambutan, buah nangka, serta buah pepaya. Semua buah-buahan tersebut sudah terlalu matang dan lembek, bukan busuk. Dasar pemakaian bahan tersebut seperti kita membuat POC buah-buahan dan hasil dua penelitian pembuatan POC dengan kulit pisang dan biji rambutan. Hasil penelitian mahasiswa jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Muhammadiyah, Hairul Anam Hairi, dan kawan-kawan, bahwa biji rambutan dan kulit pisang layak dijadikan pupuk organik cair, atau yang disingkat POC. Setelah dilakukan tes laboratorium Universitas Negeri Muhammadiyah. Hasil tes laboratorium biji rambutan dan kulit pisang menghasilkan 1% kandungan kalium. Sementara syarat membuat pupuk organik cair minimal kandungan kalium 0,2%. Menurut Suteja, hasil penelitian tahun 2002, kandungan nitrogen dari biji rambutan dan kandungan kalium serta pospor dari kulit pisang dapat digunakan untuk menghasilkan komposisi yang sesuai dengan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yaitu nitrogen, pospor, dan kalium. Benang-benang putih ini, atau yang disebut HIPPA putih, yang berada di Jakabah merupakan hasil proses peragian yang disebut Saccharomyces. Saccharomyces memiliki kemampuan mengolah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu tidak berkloropil termasuk dalam kerajaan fungi. Ini, untuk yang berwarna kuning seperti ini, kita anggap saja misalnya sebagai aspergilus yang membahayakan tanaman, tetapi dengan kemampuan Jakabah untuk menghancurkan itu semua, maka setelah proses fermentasi selama satu bulan, maka tidak akan berbahaya bagi tanaman. Jakabah ini sudah saya berikan air cucian beras sekitar dua minggu yang lalu, dan sudah mulai terbentuk Jakabah-Jakabah yang masih muda. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi Jakabah yang terkontaminasi, hipah putih, aspergilus, ataupun jamur-jamur patogen yang dapat membahayakan tanaman. Cara mengatasi Jakabah yang terkena hipah putih ataupun jamur patogen, cukup berikan air cucian beras ke atas Jakabah tersebut, dan diamkan selama dua minggu atau satu bulan. Maka akan terbentuk Jakabah baru yang akan mengalahkan hipah putih ataupun jamur patogen yang berada dalam Jakabah. Menurut Abah Junaidi, Jakabah tetap sultan di kelasnya, akan mengalahkan apapun yang mencoba mengkontaminasi Jakabah tersebut. Sekarang akan kita lihat dua hari setelah pemberian air cucian beras. Nah nampak seperti ini, air cucian berasnya sudah menghilang, dan untuk hipah-hipah putihnya sudah mulai berkurang. Nanti akan kita lihat proses setelah satu minggu, dan terakhir satu bulan sesuai yang dianjurkan Abah Junaidi, dan langsung kita tes untuk penyiraman langsung ke tanaman. Inilah penampakannya dari dekat. Hipah putihnya sudah berkurang. Sekian untuk cara menghilangkan atau mengatasi Jakabah yang terkena hipah putih. Nanti akan kita lanjut untuk part kedua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam petani porang tuba.